Halo selamat pagi pemiksa was-was dengan suasana hangat pada pagi hari ini saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di was-was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Kisru rumah tangga Kristi Jusung dan Jay Alatas ternyata bukan sekedar isapan jempol. Meski pada Senin lalu Kristi dengan nada ringan sempat membantah rumah tangganya dengan Jay di ambang perceraian namun fakta membuktikan lain. Hanya selang sehari setelah bantahan itu janda Hengki Kurniawan tersebut justru mendaftarkan gugatan cerai terhadap Jay ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Kebenaran adanya gugatan cerai Kristi terhadap suaminya disampaikan humas pengadilan agama Jakarta Selatan Ida Nur yang dikonfirmasi hari Selasa kemarin. Hari ini sudah ada pendaftaran atas nama Kristi Jusung, tapi untuk konfirmasi lebih lanjut nanti bisa disambung ya. Siapa tuh yang kisru rumah tangganya siapa tuh? Yang salah satu media online tidak naik banget, cerai. Oh gitu, ya itu kan menurut kabar dari media online, jadi nanya-nya online-nya dong, nyen kakunya. Pisah rumah, ya gini kalau misalkan aku harus kerja ya otomatis kan aku harus pergi dong, ya kan? Berarti kan udah pisah lagi rumahnya, nanti kalau pulang baru sama-sama lagi, gitu. Selain sempat membantah adanya gugatan cerai, Kristi yang dinikahi Jay pada April 2013 lalu juga mengaku heran dengan beredarnya kabar terkait kisru rumah tangganya. Kristi berdali selama 10 bulan menjalani biduk rumah tangga bersama pria penyuka musik jazz tersebut, mereka baik-baik saja. Tidak ada permasalahan berarti yang akhirnya harus membuat mereka bertengkar hebat, apalagi sampai harus memutuskan untuk bercerai. Toh, semua bantahan yang disampaikan Kristi termentahkan dengan data tertulis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena selain gugatan cerai atas nama Kristi Jusung telah resmi tercatat, pihak Pengadilan Agama juga telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Meski jadwal sidang perdana yang bermaterikan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat belum ditentukan. Belum, belum ada. Tapi sudah ada penunjukan untuk majelis hakimnya. Sudah. Cuma untuk sidang yang pertamanya belum. Baru masuk. Sekarang aku sih lebih apa ya, orang mau bilang negatif. Silahkan, mau bilang positif silahkan gitu. Kembali lagi kan yang menjalani kehidupan itu aku gitu. Jadi sekarang selama apa yang aku jalanin itu baik, benar dan tidak menyakiti orang lain, ya jalanin aja, santai aja. Apa latar belakang sehingga Kristi mengugat cerai san suami hingga kini memang masih diselimuti misteri. Sejumlah kabar pun berkembang, namun semuanya masih berupa dugaan yang belum sahih kebenarannya. Mulai dari kehadiran Kristi yang kabarnya tak disukai anak-anak Jay dari pernikahan sebelumnya. Sejumlah kabar larangan Jay terkait kegemaran Kristi yang acap clubbing, hingga kabar pertengkaran yang acap terjadi lantaran perbedaan usia yang merentang cukup jauh di antara mereka. Sementara Jay yang coba dikonfirmasi juga memilih menghindar dari awak media. Sementara Jay yang coba dikonfirmasi. Sementara Jay yang coba dikonfirmasi. Tetangga yang baru dibina seumur jagung juga melanda pasangan Nikita Mirzani dan Sajat Ukra. Mimpi Nikita yang didikahi Sajat pada bulan Oktober lalu, tepatnya 11 Oktober 2013, agar pernikahan keduanya menjadi pernikahan terakhirnya, sepertinya juga tak akan pernah terwujud. Secara mengejutkan, lewat pengacaranya, Nikita mengugat cerai suaminya ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 24 Desember lalu. Anehnya, meski jelas-jelas gugatan cerai atas namanya telah tercatat secara resmi, namun Nikita yang mengaku tengah berada di New Zealand bersama Sajat membantah kebenaran itu. Di sisi lain, kabar Nikita sudah menggugat cerai suami barunya menghentak sahabat Nikita Cinta Penelope. Cinta berharap gugatan cerai yang dilayangkan Nikita pada Desember lalu atau dua bulan setelah pernikahannya dengan Sajat hanya didasari emosi semata dan bukan didasari hal-hal lain, khususnya soal kemilau harta yang tak kunjung terwujud. Benarkah Nikita mendaftarkan gugatan cerainya diduga lantaran rumah seharga Rp24 miliar yang dijanjikan Sajat sebagai hadiah belum ia terima? Aku rada syok ya, tadi ngeliat berita ya. Cuman untuk sampai saat ini juga aku belum bisa hubungin Jet ataupun Nikita tadi aku sempat nge-pet Jet gitu. Jadi aku syok. Nikita disini masih sangat kecil dalam berpikir. Mungkin aku rasa ini cuma emosi, luapan emosi aja. Kalau permasalahannya dibilang tentang rumah, ya kan karena tak kunjung datang rumah yang seharga Rp24 miliar dan apa tadi liburan Eropa dan apa setahu saya dia lagi di New Zealand bersama Jair gitu loh. Dan karena aku tahu kemarin paspornya hilang di sana gitu. Dia minta bantuan untuk cari orang sana kan buat bikinin paspor. Itu baru semingguan yang lalu. Untuk perkara atas nama Nikita Minizani sudah didaftarkan oleh kuasa hukumnya pada tanggal 24 Desember 2013. Dan untuk persidangan pertama pun sudah ditentukan yaitu tanggal 4 Februari 2014. Kalau untuk alasan-alasan tentunya tidak bisa dibuka di publik. Soal kemilau harta, Cinta mengaku sudah jauh-jauh hari mengingatkan sahabatnya itu. Meski menurut pengakuan Nikita, Sajat adalah seorang profesional muda yang menjabat sebagai seorang direktur sebuah bank di Singapura. Namun Cinta sudah mewanti-wanti Nikita untuk tidak silau dengan kemapanan yang dijanjikan pria keturunan Irak itu. Soal kemapanan yang dijanjikan Sajat memang sempat diungkap Nikita kepada awak media sesaat setelah dia resmi dinikahi Sajat. Selain menjanjikan bulan madu ke luar negeri sebagai hadiah pernikahan, Sajat juga akan menghadiahi sebuah rumah senilai 24 miliar rupiah. Karir Sajat yang begitu cemerlang di luar negeri juga diharapkan Nikita bisa menjadi jaminan masa depannya. Sayangnya, belum lagi semua itu terwujud, Nikita justru sudah terlebih dulu menggugat cerai sang suami. Benarkah Sajat ternyata tak sesempurna yang digembar-gemborkan Nikita selama ini? Atau jangan-jangan semua ini tak lebih dari sekedar sensasi terbaru yang tengah dimainkan Nikita? Kalau rumah itu pasti dikasih hadiah, namanya kan udah jadi suami istri nih untuk tinggal bersama gitu. Semuanya pastilah, abis nikah pasti banyak kan dikasih rumah, ya kan nih dikasih rumah. Ini apartemen, rumah kontrakan, bejejer. Enggak, tunggu belum. Tapi benar nominal itu berapa miliar? Maunya 100 juta, maunya 100 miliar, cuman mampunya segitu, ya segitu aja dulu. Misalnya di bulan Desember dia udah melakukan ke pengadilan negeri ya, aku rasa enggak lah, mungkin itu cuma emosi sesaat lah. Jangan lah, jangan sampe lah, maksudnya aku udah mengingatkan Nikita waktu itu ya. Inget deh, ini yang terakhir ya, ini udah apa lagi sih, udah agama dan dia lebih tua dari Nikita. Dan bisa ngayomin Niki gitu kan, dan Niki inget Niki punya anak gitu kan. Mau apalagi Niki Jet, juga bisa ngebahagia Niki, jangan lihat harta gitu.